Dan harap tenang kembali dan kemudian kita akan juga mendengarkan untuk pasangan calon nomor urut dua untuk menyampaikan pernyataan penutup pada debat kali ini. Waktu anda tiga menit dimulai saat anda berbicara. Silahkan memilih, dua calon gubernur sudah memaparkan pikiran. Masyarakat silahkan memilih, mana yang kau rasa enak, lebih gampang ke saya atau ke mereka, silahkan memilih. Tidak main paksa. Yang kedua, tidak ada pencuri suara di beberapa pegunungan. Karena kami semua yang maju adalah anak adat, yang punya rakyat. Dan yakinkan bahwa tidak ada pencuri suara. Kalau masyarakat sebagian besar bilang bahwa Noken kasih A, kasih A. Satu orang kau disitu atas nama kepala suku, kau tidak berhak untuk ubah suara itu. Itu maksudnya. Tapi kalau masyarakat tengah-belah tengah, bagi dua suara. Gampang saja kok, tidak ada pencuri di dalam pemilu provinsi Papua. Saya selama darah masih ada, nafas masih ada, saya taruhan bahwa bukan pegawai saja, bukan pejabat saja. Tapi masyarakat mungkin mereka yang di kota-kota, mama yang jual pinah mungkin tidak sombong. Tapi bagi yang dianggruk, yang dikono, yang dimek, yang diujuk piyawagi. Kau lihat, tunggu saja di gubernur. Supaya kau juga bisa bikin gula, bisa bikin kopi, bisa bikin teh. Dan bisa makan nasi yang diberikan oleh Republik. Budaya kita bilang makan sama-sama kau, kenapa uang tidak bisa makan sama-sama? APBD Provinsi, APBD Kabupaten, kenapa tidak bisa makan sama-sama? Kau pejabat saja punya, kau DPR, kau MRPS saja yang punya, kau? Masyarakat punya, hari ini kemenangan rakyat, hari ini kemenangan rakyat. Memang kami tidak mulai tahun depan, tapi kami akan menghitung. Tapi untuk dapat 100-200 ribu sudah mulai ada. Keduanya, kamu tahu Presiden siapa, Prabowo? Kami dua ini diundang hadir juga untuk perhentikan. Kami juga akan minta dia supaya dukung dana besar untuk Papua Pekunungan ini. Sekian dan terima kasih. Selebihnya, pemilu damai. Pemilu damai. Dua sebelah kakak-kakak saya tersayang. Saya juga adik tersayang mereka. Jangan kamu baku marah gara-gara kami di D4. Sekian dan terima kasih. Silakan, Pak Calam Wakil Gubernur ingin menambahkan. Baik, yang pertama, kami berdua ini yang terbaik sebagai anak daerah. Karena itu, kami mohon dukungan doa. Biarlah Tuhan yang menentukan yang terbaik. Yang kedua, mohon menjaga kedamaian karena koalisi Bevanatan adalah koalisi cinta negeri. Mencintai satu sama yang lain. Karena itu, kita minta supaya semua menjaga kembali. Waduh, habis. Kita beri anteputuhan yang sangat beriak. Dan juga kami memberikan kesempatan untuk para pendukung dari masing-masing pasangan, mohon maaf, para pendukung dari pasangan calon nomor urut dua untuk bisa memberikan dukungannya. Dan nanti dilanjutkan akan ada pernyataan kampanye damai. Kita persilahkan dulu untuk paslon nomor urut dua untuk dukung. Terima kasih telah menonton!